Selain Lionel Messi yang mencetak 2 gol dan mempunyai squad Argentina sebagai K10 team, Keper MBL6 Martinez juga tampil heroik membawa La Abiqueleste menjuari Piala Dunia 2022 Qatar. Ya, Argentina dan Perancis bermain imbang tiga sama pada waktu normal hingga extra time. Lionel Messi menyubah 2 gol bagi La Abiqueleste, masing-masing pada menit 23 dan 108. Ada pun 1 gol lainnya dicetak oleh Angel Maria di menit 36. Di kubu Perancis, Kylian Mbappe mampu mengemas tiga gol alias hat-trick dan ia dua kali menjebol gawang Argentina. Biasa sepakan penalti pada menit 80 dan 118. Sangat tendangan, Voli menyambut umpan Marcus Turam pada menit 81. Lionel Messi boleh mencetak 2 gol dan dinompatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Namun, Keper Emilio Martinez juga memiliki peran besar dalam keberhasilan Argentina menjuari Piala Dunia 2022. Pada akhir babak extra time, Keper milik Aston Villa itu melakukan sebuah save kemilang untuk menggagalkan peluang emas penyerang Perancis Ronald Colomani. Berada dalam situasi 1 lawan 1, Colomani punya peluang untuk bisa menetak gol yang bisa saja mengunci kemenangan Paris Saint-Germain atas Argentina. Kan tetapi, sepakan Colomani masih bisa dimentahkan Emilio Martinez menggunakan kaki kirinya. Hal ini membuat reaksi yang tak terduga dari Messi yang berada di tengah lapangan. Dimana Messi yang sebenarnya sudah pasal melihat apa yang terjadi. Namun ketika Martinez menjadi penyelamat bagi Messi seakan tak percaya dengan momentumnya itu. Hal ini terekam dalam kamera dimana Messi melongo melihat tangan ajaib Martinez yang bisa menyelamatkan Argentina dari kegalahan. Ya, Messi benar-benar terbuka dengan aksi Martinez malam itu. Membuat kejutan yang sangat hebat untuk Messi. Pada babak adu penalti, penjaga wang berusia 30 tahun itu mau menepis sepakan eksekutor kedua Perancis, Klinsikomen. Sebelumnya, Martinez juga menjadi pahlawan Argentina saat mendepak Belanda juga via adu penalti pada babak perempat final. Padahal, sepanjang turnamen di Qatar ini, Martinez selalu bermain dalam tujuh pertandingan yang dilakukan di Argentina. Dia telah mencatatkan kebukulan 8 kali dan 3 kali mencatatkan Klinsik. Berkat penampilan apiknya itu, FIFA menganugerahkan trofi Golden Glove sebagai tanda keeper terbaik Piala Dunia 2022 kepada Emiliano Martinez. Terima kasih telah menonton!